Siang hari, sebuah perpustakaan, ada Runi yang sedang membantu Hanun mengerjakan tugas. Nih? Iya Runi, makasih ya, udah banyak bantuin. Gak apa-apa kok, lagi yang salahku juga kan kalau kamu kena hukuman. Maaf ya. Enggak kok, sampai ketiduran di kelas itu kan salahku sendiri. Bener kok, yang salah itu aku. Walaupun kemarin Runi memang menelponku sampai tengah malam untuk menanyakan cara membuat tugas, setelah itu, bukannya tidur, aku malah main game sampai berjam-jam. Lupa kalau besok ulangan fisika, aku baru belajar jam 3 pagi. Eh, besoknya, bukannya mengerjakan soal ulangan, mulai tidur di kelas. Wajar kalau akhirnya Pak Anto marah dan memberi tugas membuat karya tulis tentang jenis-jenis cahaya, struktur, dan fungsinya. Mereka dikumpulkan nunggu depan lagi. Oh, aku mau cari makan dulu ya. Aku sudah coba cari di internet, tapi bahan-bahannya masih belum lengkap. Kan ya hari ini aku ngajak Runi ke sini. Hmm, perpustakaan ini sepi juga ya. Di buku tamunya cuma terpulis nama aku dan Runi sih. Ah, sepi. Aduh, ngantuk. Hanun pun tertidur, tapi ia terjaga karena mendengar suara tangisan. Hanun pun mencari sumber dari suara tangisan itu. Bukannya di sini cuma ada Runi dan aku. Kalau Runi sedang pergi, lalu siapa lagi? Sudahlah, jangan menyangis terus panduan buah-buahan. Ternyata, buku bisa berbicara dan Hanun pun kaget. Ia langsung sembunyi di balik rak dan mengumpulkan pembicaraan buku-buku itu. Apa itu? Buku? Tapi, kenapa bukunya bisa berbicara? Habisnya, selama 12 tahun aku belum pernah sekalipun dibaca. Padahal Indonesia adalah negara agraris. Tapi, kenapa buku tentang pertanian seperti ku tidak pernah dibaca? Hmm, kalau itu sih mungkin. Meskipun Indonesia adalah negara agraris, kebanyakan dari pertaniannya miskin. Karena miskin, mereka tidak mampu sekolah. Bahkan, banyak yang menganggap sekolah itu percuma. Karena akibatnya, banyak petani yang buta huruf. Sehingga, informasi yang disebarkan dalam bentuk tulisan, mereka tidak mengerti. Dan mereka juga tidak dapat meningkatkan nasi pertanian mereka seperti seharusnya. Sehingga, mereka tetap miskin. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini. Tapi ya... Tunggu dulu, kalau begitu, kenapa aku juga tidak pernah dibaca? Padahal aku kan buku tentang virus. Aku juga tidak pernah dibaca, padahal aku buku tentang hewan. Aku juga! Wah, bingung. Oh, kakek buku. Ini dia semuanya. Kakek buku akan menjelaskan mengapa kita tidak pernah dibaca. Sepertinya, kalian sedang bersenang-senang. Baiklah, aku akan mulai menceritakan kisahku. Aku berasal dari negeri seberang lautan. Kampung halamanku adalah negara Jepang. Sejak hari pertama kami dicetak, aku dan teman-temanku selalu berdoa supaya kami dibaca dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Teman-temanku terjual satu persatu. Kami pun yang tersisa terus menunggu setiap kali ada yang mampir ke toko kami. Atau ketika melihat orang yang membaca buku di luar toko, kami akan berebut dan berteriak. Dia pasti akan membeliku. Namun, pada suatu hari, pemerintah negeriku memutuskan untuk memberikan sumbangan buku ke negara Indonesia. Pada mulanya aku senang. Aku berharap bisa lebih berguna di sini daripada di negara asalku. Tapi kenyataannya, selama 50 tahun aku hidup, belum pernah ada satu orang pun yang membacaku. Memang tidak semua orang bisa membacaku karena aku tidak ditulis dengan huruf latin. Tapi sebentar lagi, aku pasti akan hancur dan lapuk dimakan kutu-kutu buku. Orang Indonesia itu jarang membaca. Jika sedang di perjalanan menunggu sesuatu atau lainnya, mereka lebih suka ngobrol. Belum lagi dengan adanya internet. Ada juga sekolah-sekolah yang masih melarang siswanya membawa buku selain buku pelajaran. Hanen pun tersentak dan dalam hati dia membenarkan perkataan buku tua tersebut. Benar juga. Di negeri ini, orang-orang yang membaca buku saat di perjalanan maupun saat melakukan hal lain akan dianggap aneh. Dijuluki kutu buku, nerd, dan entah apa lagi. Aku juga. Tapi, tenang saja. Suatu hari pasti akan ada yang membaca kalian. Contohnya dua gadis tadi. Memang mereka datang hanya karena diberi tugas oleh guru mereka. Namun dengan itu, impian semua buku untuk berguna bagi manusia akan tercapai. Kalian juga. Kalau kalian terus menunggu, pasti... Anu, aku janji akan membaca kalian. Jadi... Ada manusia. Ada manusia. Lari, cepat lari. Semuanya kabur. Ada manusia. Lari, cepat lari. Lawat sini. Ah, dia terlanjur melihat kita. Serangan buku. Sebuah buku menghantam kepala Hanun. Hanun pun ambruk. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Hanun, Hanun. Hah, runik? Aduh, Hanun. Bukan yang ngerjain, kok malah tidur sih. Tidur? Jadi, semua itu cuma mimpi. Buku-buku berbicara itu cuma mimpi. Tapi... Hanun, kamu mau kemana? Kalau tidak salah, di sekitar sini... Hah, ada. Ada apa sih? Gak apa-apa kok. Ayo, balik. Hanun dan Runi pun meranjak pulang. Tapi, sebelum meninggalkan pepustekan itu, Hanun meninggalkan jajaran buku dirak dan membatin. Tenang saja, aku pasti akan melepati janjiku. J dense mati... tubuh... Terima kasih.